Halo Sinekrip, selamat malam balik lagi bareng gue Bimo dari Opini Tengah Malam Yang akan menemani kalian di video kali ini yang tentunya bertemakan Yaitu apa? Misteri, konspirasi, kisah nyata Kali ini gue akan ngebahas film yang menarik banget yaitu Veronica Adalah film horror, ini based on true story Walaupun kalian pasti udah sering banget nonton film-film horror yang based on true story ya Conjuring pun based on true story, Conjuring 1, Conjuring 2 gitu dan masih banyak lagi gitu ya Dan ini punya label nih, gue juga gak ngerti sih siapa yang sebenernya labelin film horror ini tuh Sangat amat menakutkan, labelnya adalah Veronica adalah film terhorror Netflix gitu ya Satu dari seratus orang itu gak kuat nontonnya sampe abis Gue gak tau kenapa dia bisa dapet label itu gitu loh Menurut gue bukan berarti jelek ya gitu Film ini bagus kok Ini Veronica menurut gue salah satu film Netflix horror yang recommended banget buat kalian tonton gitu Jangan terlalu expect kayak Conjuring ya yang misalnya jumpscare dimana-mana gitu loh Setannya tuh horror banget gitu ya Mungkin kalian udah punya standar yang seperti itu gitu loh Tapi menurut gue Veronica tuh ngebawa horror tuh yang beda ya itu pendekatan tuh lebih dari cerita gitu Nah ceritanya tuh tentang apa sih? Ceritanya tuh tentang Veronica nih Remaja yang dia tuh main oija tapi berujung maut gitu ya Kenapa dibuat film? Karena ini kisah nyata di Spanyol yang melibatkan kepolisian gitu Jadi kepolisian itu mendapatkan laporan dan juga merasakan kejadian tersebut Jadi ini bener-bener terdokumentasikan dan akhirnya menjadi sebuah film gitu Yang diangkat sama kreatornya Paco Plaza Nah mungkin kalian cukup apa ya? Gak asing lah ya terhadap namanya Karena ini adalah sutradaranya dari film Rack Rack 1, Rack 2, Rack 3 sama Quarantine kalau gak salah Tapi apakah ini menjadi film terhorror Netflix Atau satu dari seratus orang tidak bisa menyesalkan film ini? Menurut gue gak lah gak sampai kayak gitu Karena tadi balik gue bilang sih pendekatan film ini tuh lebih kecerita gitu ya Jadi ceritanya tuh punya cerita yang solid gitu ya Punya karakter yang bagus juga Didukung sama backgroundnya juga yang bagus gitu ya Jadi film ini menurut gue bisa gue bilang cukup komplit lah ya Dan kalau diceritain tuh cukup bagus gitu ya Dia punya background yang dimana bapaknya tuh meninggal Terus dia tinggal sama adek-adeknya Ini gue sebenernya paling kesel nih gue Kenapa harus ada anak kecil terlibat dalam cerita horor gitu Yang kita sama-sama tau anak kecil tuh lucu, gemas gitu ya Tapi kalau udah di film horor tuh terkadang menjadi sedikit penyebakan Karena mereka sedikit tidak bisa apa-apa Kalau di film horor Terus dia main oija gitu Dia digangguin gitu Dan adeknya juga masih kecil-kecil gitu Jadi susah gitu untuk dia cerita ke orang lain Kalau seandainya dia tuh kenapa-napa gitu Dia sekolah katolik gitu ya Ada banyak suster-suster juga disana gitu Ada salah satu suster yang cukup creepy Dia tuh gak bisa ngeliat gitu Tapi sensitivitinya tuh gokil banget gitu Dia tuh udah dikasih tau juga lah Nanti di terakhir tuh dikasih footage Kisah nyatanya tuh bener-bener tembok Dicoret-coret sama elemen-elemen atau gambar-gambar Yang menurut gue cukup creepy gitu ya Dan ditemukan papan oija di TKP gitu Dan di footage asalnya seperti itu Dan digambarkan, divisualisasikan ke film tuh Cukup mirip ya dari yang di foto tadi kisah nyatanya Cuma ceritanya kan gak pernah ada yang tau sebenernya apa yang terjadi Nah film inilah yang menceritakan hal tersebut Walaupun dicampur dengan fiksi Dan kisah nyatanya tuh gak 100% akurat Karena nanti gue akan kasih tau kisah nyatanya itu seperti apa gitu ya Di kisah nyatanya itu Veronica abis main oija Itu beneran dia main oija di sekolah Gelasnya pecah dan itu ada di film gelasnya pecah Terus temennya tuh melihat ada asap kehidup sama si Veronica Semenjak itu Veronica tuh mengalami gangguan-gangguan yang aneh Dia suka marah, dia suka ngamuk lah intinya dan lain sebagainya Sampai akhirnya dibawa ke psikiater Cuma yang gak kenapa-napa gitu loh Dan akhirnya dia tetep digangguin-gangguin sampai akhirnya meninggal dunia Tapi itu gangguan itu selama 6 bulan Kalau di film itu 3 hari Jadi itu udah perbedaan waktu gitu ya Dan Veronica meninggal Cuma yang menariknya adalah keluarganya yang digangguin Keluarganya ibu sama adeknya itu digangguin Aduh gue merinding nih asli Ini tengah malam ya Rumahnya itu jadi horror banget Kayak ada cakaran, ada suara Aduh gue merinding lagi co Sampai akhirnya itu suara telpon itu adalah Sebenernya kalau di kisah nyatanya adalah ibunya menelpon polisi Ketika ibunya menelpon polisi Polisi dateng tuh apartemennya tuh parah banget Apartemennya tuh bener-bener rusak Serusak-rusaknya itu gak masuk di akal sih gitu loh Jatuh semua tuh Kalau kalian mungkin tau Ada patung salib gitu ya Salib terus ada Jesusnya di patungnya Ketika polisi ke rumah Ke rumahnya, ke apartemennya Salib sama patungnya Itu udah dilepas gitu Udah dilepas, udah dijatuh Itu kan berarti kan perlu kekuatan untuk ngelepas Antara kayu sama patungnya itu tuh harus kuat banget gitu Cowok pun belum tentu bisa Terus polisi melihat ada cakaran di tembok Tiga cakaran besar Dan bukan cuma itu Polisinya tuh mendengar suara Menggema Eh bukan menggema apa ya Kayak hmm gitu Nah polisi mendengar suara itu Suara gedoran pintu Dan lain sebagainya Itu dirasakan sama polisi Itu menarik banget sih Dan film ini dibuat karena Dari laporan kepolisiannya Yang dia merasakan hal tersebut gitu loh Dan akhirnya menjadi sebuah film Gitu Dan kalau gak salah ya Di scene terakhir itu Ada salah satu foto terbakar Dan itu katanya di polisinya Di TKPnya juga melihat Hal tersebut Terbakarnya foto Veronica gitu Dan si Veronica udah meninggal ini Dan Nama aslinya itu bukan Veronica Nama aslinya adalah Estefania Guterres Lazaro Itu adalah Nama asli dari korban Karena dia main Ouija Sebenernya yang percaya gak percaya Ini beneran terjadi atau enggak Karena kan banyak juga teori Yang mengatakan Kalau seandainya Si Estefania ini Mengalami gangguan jiwa Gitu Terus Ibunya juga jadi tertular lah Dan sebagainya gitu Tapi Sedikit Gak make sense aja gitu Kejadiannya itu beruntun gitu Si Estefania abis main Ouija Sifatnya berubah Jadi mengalami halusinasi Moodnya juga mood swing gitu ya Sampai karena dia meninggal dunia Setelah 6 bulan gitu Mengalami hal tersebut Dan gak berhenti sampai disitu Nanti ibunya yang mengalami Hal gangguan tersebut gitu Ibunya sampe mikir Apakah gangguan dari anaknya Atau emang gangguan dari yang lain gitu Ya long story short Akhirnya ibunya pindah Dan dia akhirnya hidup Dengan tentram gitu Jadi Memang sepertinya apartemennya juga Horror gitu Mungkin Karena Dari Estefania ini Gue gak ngerti gimana Dan apartemennya jadi horror Nah mungkin buat kalian ya Yang udah nonton gitu Bisa tulis di kolom komentar Kira-kira setuju gak Kalau ini jadi film terseram Netflix Atau mungkin kalian punya pendapat lainnya Bisa tulis aja langsung di kolom komentar Nah segitu aja mungkin ya Untuk rekomendasi film Di video kali ini Yaitu Veronica 2017 Kalian bisa nonton di Netflix Tulis di kolom komentar juga Apalagi nih film Apalagi yang kira-kira cocok Untuk kita bahas Yang punya Best on true story-nya Punya kasus menarik gitu ya Atau teori-teori Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa untuk like Subscribe juga si Nekrip Dan juga jangan lupa Follow-follow Opini Tengah Malam Dan subscribe Opini Tengah Malam Ada di Noise Gitu Paling segitu ya dari video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Selamat malam Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa